Intro Baik pemirsa cerifi yang dimulakan Allah Kita sedang bicara masalah tanda-tanda kiamat Memang kalau kita ukur usia dunia Yang menurut sebuah informasi yang kita baca di ekstropedi Islam Dunia ini sudah berusia 400 miliar tahun 400 miliar tahun Jadi Nabi Adam sudah? Bukan ya? Sebelum Nabi Adam Dan sebelum Iblis sebenarnya Iya Jadi tidaklah salah Kata Rasulullah SAW Kita berada di zaman akhir Atau di akhir zaman Tidak panjang lagi Apalagi Rasulullah pernah melihat malam salam erat Seorang wanita tua yang sudah bungku berjalan Berjalan Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril AS Siapa itu ya Jibril? Rasulullah Jibril menjawab Itulah perumpamaan dunia Umur dunia Umur dunia Umur dunia Dunia yang sudah tua bangka Tidak lama lagi akan kiamat Cuma yang perlu kita resapi Kita renungkan Kiamat itu rahasia Allah Tanda-tanda besar juga belum dinampakkan oleh Allah Atau dengan kata lain Kiamat Akbar itu Kiamat Kubra Itu masih lama Masih lama Tapi ada kiamat Kubra Kiamat kecil-kecil Apa pun terjadi Terbakar rumah Semuanya adalah kiamat kecil Bagi yang Yang merasakannya Sangat Sangat merasa Adab Pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Sebelum kiamat itu Kita harus mempersiapkan diri Menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT Dan tidak berbuat Maksiat di dunia ini Karena kiamat kecil bagi kita sendiri ini Sudah dekat Kita telah lebih berusia setengah abad Sudah masuk 60an Sudah pensiun Jadi tidak lama lagi Sudah kiamat kecil bagi kita Kita meninggal dunia Kiamat kecil bagi kita sendiri Karena Yang berurusan dengan dunia Kita tidak ada lagi Sudah selesai Sudah selesai Gedung-gedung mewah Mobil mewah Isteri cantik Tinggal di dunia semuanya Ya Masalah Mesti kita sudah kiamat Kembali ke alam perdah Kiamat juga Kiamat kecil Kita jumpa juga Kita yang sedikit lagi ini Jangan buat lagi maksiat Kita boleh dengar lama lagi Sebentar lagi sudah kembali kepada Allah Kita makin tua Makin kita buat itu Seperti itu dikatakan Makin tua makin menjadi Ini menjadi apa? Maksudnya masuk dalam neraka Jadi kita minta sekarang ini Supaya kita ini Amalan kita ini diperima Sehingga kita mati Kita kembali kepada Allah Yaitu dengan cara Kusnul Khatimah Bukan dengan cara Sool Khatimah Ini kita minta-minta kepada Allah Supaya kita naik syarat itu Mulus ya Apakah Seperti kilat Apabila tidak Seperti kilat Seperti orang berlari saja pun boleh Berlari kencang Baik Ustaz Kita baca SMS dulu ya Ini baru saja datang SMS ini Dari Tidak punya nama ini Ustaz Alhamdulillah Nomor HPnya ujungnya 341682 Sarunya akan Dikirim saja nama ya Baik Pertanyaan beliau begini Assalamualaikum Ustaz Mohon dijelaskan Ayat yang berbunyi Hendaklah ada diantara kamu Sekelompok umat yang mengajak kepada yang ma'ruf Kepada kebaikan Umat itu yadu'una ilal khair Kepada kebaikan Disini ditulis Takmuru nabil ma'ruf Ini sebenarnya Ya'muru nabil ma'ruf Yang mengajak kepada yang Baik Dan yang Mencegah kemungkaran Dan mereka itulah orang-orang yang menang Nah Ayat ini Surat Ali Imran Surat Ali Imran Ayat 104 Kita lihat di Quran Surat Ali Imran Ayat 104 Ini menarik sekali Kita jelaskan Ini sebagai Ayat da'wah Kita punya surat juga Dia kenal sama kita Begitu ya Silahkan Ustaz Jelaskan dulu Moga-moga kita menjadi orang-orang Contoh teladan kepada orang yang baik Dan mengajak Jangan sampai ada kemungkaran-kemungkaran Datang dunia ini Ya Apabila ma'ruf Turunkan rahmat Seratus tahun lagi Kerana kita mencegah Daripada kemungkaran Mungkin-mungkin Sepuluh hari lagi Diturunkan oleh Allah Al-Fatulah Akan Ya Dan kita juga Apabila kita tidak bisa Mencegah daripada kemungkaran Akan diturunkan Nanti Kira-kiranya Sebuah bulan lagi Ya Ditorunkan cepat-cepat oleh Allah Kenapa sebab Kerana Allah Sebuah Ratulah Akan buka kepada tempat-tempat Yang 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 tidak Irah daripada kemungkaran Ya Adalah dikatakan disitu Tidaklah Kuhancurkan satu kota itu Apabila di dalam kota itu Tidak ada orang Berbuat kemahsyiatan Jadi Kau bisa di dalam kota itu Semua orang Berbuat kemahsyiatan Mungkin akan hancur itu Kota itu Ya Inilah kita itu Jadi kita mohon kepada Allah Sebuah Ratulah Supaya Dengan ada kita dakwah Ini sedikit Ini sedikit Jadi cukup dicurunkan Rahmat Ya Bagus sekali Supaya kita mendapatkan Kesenangan hidup Mati kita dalam Kada khusnul khatimah Mungkin sebabkan kita Mengajak daripada orang-orang Menjigah daripada kemukaran Ya Inilah kita sehari semalam Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Supaya kita ini Termasuk orang-orang Yang mendakwakan Akan agama Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Karena siapa yang membela Akan agamaku Akanku bela dia Ya Ya baik Tadi ada saudara kita Yang melepon itu Jadi bukan Wa ta'amuru na bil ma'ruf Tapi wa ya'amuru na bil ma'ruf Kalau wa ya'amuru itu Kita semua Tapi kalau wa ta'amuru Itu engkau artinya Ya Juga wa ta'amu na'amungka Jadi bukan wa ta'amu na'amungka Ya Wa ya'amu na'amungka Ya Ya Termasuk ini Ini Nant間 Termasuk ini Apa itu namanya Kita ini Tak lupalah silap Dan lupa Ya Itu satu, yang kedua Nampaknya dakwah disini Di dalam ayat ini Itu tidak diwajibkan untuk semua orang Karena dikatakan oleh Allah Hendaklah ada Dan kamu segolongan rumah Sekolong pok Artinya orang-orang yang mampu berdakwah Yang wajib berdakwah Yang tidak mampu jangan Karena banyak sekarang ini Orang yang belum mampu sebenarnya Berdakwah juga Akhirnya mengajarkan Yang bukan muka Ekstrim, menuduh orang Semerangan, yang bukan Kelompoknya semua Mengharap dengan makhluk, tidak mengharap sama Allah Supaya dipanggil dia bisa Begini, bisa begitu Karirnya Termasuk mengharap sama makhluk Bukan mengharap sama Allah Kita berdakwah ini mengharapkan Rida Allah Jadi yang berdakwah ini Sebenarnya orang-orang yang berdakwah ini adalah Disebut dalam Al-Quran ini Mereka itulah orang-orang yang beruntung Orang yang berdakwah ini beruntung Maka ketika Ustaz Yusridah Dari timur sana yang paling jauh Perbatasan Darussalam Datang ke barat sini yang paling jauh Perbatasan gunung Apa namanya ini Bukit Matai Itu kalau kita lihat kilometer itu Banyak Tapi landang sekarang diakilkan Cepat Karena Ustaz ikhlas Lillahi ta'ala Tidak ada merasa jauh Tidak merasa jauh Itu luar biasa Maka Dan mereka itulah orang yang berdakwah Dakwah itu Termasuk Ustaz Adalah orang-orang yang beruntung Beruntung dunia dan akhirat Baik Pemirsa CTV Kita sudah Menjelaskan Kewajiban berdakwah Dengan berdasarkan ayat Surat Ali Meran Ayat 104 Kami menunggu lagi SMS Atau langsung saja Di telepon Sharing pendapat Silahkan Kami menunggu Kalau SMS Sudah ada lagi yang masuk Kami buka Wah sudah Masuk lagi SMS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz berdua di ACTV Yang berbaju hitam-hitam Ya kami hari ini berbaju hitam-hitam Saya ingin tanya sama Ustaz berdua Apakah Tanda-tanda besar yang sudah nampak sekarang Tentang kiamat itu Apakah sudah ada menurut Ustaz Atau belum terlihat Mohon penjelasan Ustaz Tanda-tanda besar yang Tanda-tanda besar Perasaan saya belum lagi Belum ya Tapi coba sama kali Lebih Lebih Ya Kalau di 10 danda besar Belum ada yang masuk Tapi mungkin 20 besar sudah ada Misalnya yang paling besar itu Itu yang paling besar sebenarnya Terbit matahari dari barat Kan belum Belum Yang kedua keluar ya Juj dan Maju Belum ya Belum Yang ketiga keluar dajjal Belum juga ya Belum Yang keempat Arab Saudi itu atau Arab-Arab lain itu sudah subur kembali Belum kan Belum Masih padang pasir Yang selanjutnya Orang-orang Yahudi itu sudah di kalahkan oleh orang Islam Ini belum Orang Yahudi belum kalah Itu tanda-tanda besar ya Turun Imam Mahdi lagi Turun Imam Mahdi lagi Belum Turun burung dari langit 8 burung yang mendustakan Dia bisa bicara Ngomong Mendustakan disuruh kita kafir kepada Allah Belum Dan Perempuan-perempuan Zina ya Zina itu di jalan-jalan Sudah nampak sama kita Kita tidak ada merasa hasilnya lagi Jadi kita ambil kesimpulannya begini Tanda-tanda besar belum Belum Tapi tanda-tanda kecil itu Sudah sangat banyak Jadi itulah pemirsa cerifi yang sangat luar biasa Saya ingin membaca di WA dulu Sudah masuk dua Tadi di SMS Ini di WA Langsung Ini peringatan dari Pak Misnal Ini ulama juga Jalan doktor Jadi Insya Allah Insya Allah Kita tidak langsung-langsung juga Menyebut masalah-masalah orat itu Ini ada Pertanyaan dari Pak Misnal Assalamualaikum Bang Karena beliau itu Memanggil saya abang Menurut abang Saya dimuliakan Apakah Tanda-tanda kiamat itu Termasuk itu Termasuk juga Termasuk juga Bila Meninggalkan Hukum Allah Dan mengambil Hukum manusia Buat Tolong abang jelaskan Wassalam Dan mengambil Hukum Buatan manusia Jadi hukum yang diturunkan Allah itu disiasiakan Tapi mereka mengambil Hukum Ciptaan mereka sendiri Yang ringan Yang tidak memberatkan mereka Sedangkan hukum Allah Yang berat Padahal di balik itu Lebih baik Ditinggalkan oleh manusia Misalnya masalah Zina Menurut hukum Allah Zina itu Wajib diraja Tapi hukum Buatan manusia Tidak Sudah dia bikin Samar-samar Dikatakan bukan Inang Seling LGBT Liwat Lesedian Menurut hukum Allah Itu juga dirajam Malah lebih Keras lagi Zina Ali Melakukannya Sangat keras Dinaikkan ke lantai dua Kemudian Dilepaskan Manusia itu Kepalanya ke bawah Hancur Ya Jadi Kadang-kadang Karena lantai dua Di zaman Zina Ali Itu tidak terlalu tinggi Tidak langsung mati Semisara Jadi orang-orang itu takut Karena Kepatah takut Kepatah takut Awak lesbian Awak LGBT Maka Setelah patah takut Dibunuh lagi Sampai mati Tapi Ya Sekarang Manusia itu Justru kadang-kadang Membela LGBT Ini kan sangat berbahaya Baik Pemirsa JTV Jangan kemana-mana Kita kembali Setelah jeda iklan berikut Selamat menikmati Sampai jumpa então Giang-kadang